Halo sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel jubah bonek channel yang meninformasikan berita terkait tentang persebaya nah jangan lupa untuk like comment dan subscribe karena setiap hari saya usahakan untuk upload berita terkait tentang persebaya nah untuk hari ini datang dari kota aja yang menyampaikan seperti ini striker menjadi kendala utama persebaya Surabaya musim ini tim berjuluk Grand Force itu sampai harus berganti penyerang di pertengahan musim Jose Wilson yang cuma mencetak enam gol digantikan arsenova pot ternyata pergantian itu tidak lebih baik malah sebaliknya sudah sembilan laga farpot tampil tapi striker asal Belanda tersebut baru mengemas sebiji gol itupun gol nemu saat melawan persela Lamongan memang persebaya menjadi tim paling agresif bersama Bali United dengan koleksi 50 gol tapi 21 gol diantaranya berasal dari sisi flank nah Taisei Marukawa mengemas 15 gol sedangkan Bruno Morera 6 gol performa buruk striker itu disadari Aji pelatih persebaya tersebut sampai mencadangkan falpot di laga kontra persita tangerang dan digantikan oleh Samsung Arief yang diplot sebagai penggantinya dan kota Aji menyampaikan seperti ini kami memiliki banyak peluang tapi tidak terjadi gol sama sekali padahal ada peluang yang 90% seharusnya bisa menjadi gol kata Aji Santoso karena itu di depan harus diasah tim pelatih finishing makin ditajamkan depan persebaya harus berhati-hati membeli pemain jangan sampai seperti membeli membeli kucing dalam karung seperti saat ini memang bener untuk saat ini kondisinya memang seperti itu semoga ada solusi untuk musim depan ya dan Alhamdulillah dengan kondisi yang seperti ini persebaya masih berada diberingkat keempat dengan 58 koin apapun yang terbagi ke persebaya untuk kedepannya dan berita selanjutnya datang dari persiapan jelang laga melawan Barito Putra dan beritanya seperti ini laga persebaya versus Barito Putra akan digelar di stadion Kapten Iwayandipta Senin malam pada pekan ke-31 Liga 1 nah pelatih persebaya Aji Santoso berharap timnya bisa tampil maksimal di laga ini pasalnya kemenangan dari laga ini akan langsung menaikkan posisi persebaya yang saat ini berada di peringkat ke-4 dengan poin 58 naik ke peringkat ke-3 nah Barito Putra 4 laga terakhir puasa kemenangan sementara persebaya dalam 7 laga terakhir tidak tersentuh kekalahan termasuk kemenangan 1-0 atas persik di laga terakhir pertemuan putaran pertama juga dimenangkan persebaya dengan skor 2-0 dan Kota Aji menyampaikan seperti ini meskipun kami klasmen berbeda kami di papan atas Barito di papan yang terus berjuang menjauh dari zona degradasi menurut saya tidak mudah mendapatkan poin dari Barito dilihat dari kualitas kode RD materi-materi pemain juga bagus kami patut mewaspadai kekuatan Barito nah dengan persiapan maksimal Aji Santoso cukup optimis timnya bisa meraih hasil maksimal Alhamdulillah untuk persiapan berjalan dengan lancar untuk main kecuali Riki Kambuaya yang dipastikan tidak ada dalam line up main lain semua dalam kondisi yang siap jadi bisa dipastikan pada laga nanti materi pemain yang benar-benar full terus Maringono yang lalu songkok posisi berjalan masih unggul untuk musim ini persebaya juga pernah mengalahkan Barito Putra dengan skor 2-0 jadi di atas kertas persebaya harusnya bisa mengatasi Barito Putra nah pemain yang tidak bisa tampil untuk laga nanti yaitu Riki Kambuaya dan semua pemain dipastikan siap tampil dalam kondisi yang benar-benar bagus Riki Kambuaya kecedera pas pada waktu lawan Arema kemarin dan hari ini sampai hari ini masih kondisinya belum bugar dan didoakan Wai Riki Kambuaya yang sembuh dan kondisinya benar-benar fit laga nanti dan di sisa laga musim ini tak pikir hasil realistis persebaya adalah peringkat 3 menurut Alhamdulillah seumpah mau ada kejutan di akhir musim seumpah mau persebaya juara harapannya seperti itu kita malah seneng tapi nanti lho songkok posisi klasemen sehingga IDW benar-benar tertinggal jauh ya tertinggal 8 poin terus menyisakan 4 laga hasil realistis yang dapat diraih peringkat 3 lah untuk persebaya untuk musim ini dan semoga untuk musim depan dengan materi yang seperti ini tak pikir harapan kita benar-benar terbuka lebar untuk juara dengan catatan squad IDW yang sebagus ini ketambahan Ciro Alves atau Stryker Stryker yang benar-benar sudah teruji kapasitas dan kemampuannya di Liga Indonesia ya sepaling tidak sehingga menjamin 15 atau 20 gol dalam satu musim dan Ciro Alves balik mana ya ini jawaban dari harapan yang awa IDW kemungkinan seperti itu kalau pun Ciro Alves tidak dapat datang ke persebaya untuk musim ini semoga ada pemain lain lah yang mempunyai kapasitas yang setara dengan Stryker Stryker yang benar-benar killer semacam Ciro Alves yang terbaik bagi kanggu persebaya untuk kedepannya dan salam satu nyali wani sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh